Intro Sebanyak 50 orang putra putri dari keluarga petani sawit di Kabupaten Aceh Utara dilatih secara langsung untuk mempelajari proses pengelohan dan produksi sawit. Putra dan putri ini adalah peserta calon operator mesin peralatan produksi kelapa sawit yang kini diterjunkan untuk praktek lapangan di pabrik kelapa sawit perusahaan perkebunan Nusantara I, Kecamatan Cotgirek. Para peserta telah mengikuti diklat gelombang pertama berbasis kompetensi di bidang pengelolaan kelapa sawit secara teori di Loksekun yang dikelar kooperasi berkat bunga damai yang bekerjasama dengan balai diklat industri medan. Hari ini badan usaha milih negara bekerjasama dengan kooperasi itu sangat jarang dan di sini yang mengikuti diklat kriinduan ini anak-anak murni dari petani kelapa sawit semua. Saya akan mencari di mana tempat-tempat BKS sesuai dengan skill mereka begitu juga dengan yang diraih oleh mereka sertifikat kelulusan. Saya punya tanggung jawab moral, saya akan mencari di mana lapangan kerja dan akan mengimbau kepada mereka untuk mengajukan permohonan lamaran kerja. Pihak perusahaan menyambut baik dengan adanya diklat seperti ini. Disebutkan ada beberapa kelebihan dengan dilakukannya diklat tersebut, yaitu untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan pabrik sawit dengan benar. Tujuan ini saya melihat sangat baik ya, apalagi dalam era situasi fuka saat ini yang saya buat tidak menentu. Setiap SDM itu harus mempunyai kemampuan kerja, salah satunya dengan mengandalkan diklat yang dilaksanakan oleh BDI dan Koperasi Produsen Kebun Berkat Bunga Damai. Ada beberapa kelebihan dengan dilakukannya diklat ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan pabrik sawit, sehingga bila nantinya adik-adik kita ini telah mengetahui bagaimana proses pengelolaan pabrik sawit, mereka siap untuk diterjunkan ke dunia pabrik kelapa sawit. Salah satu peserta mengatakan, sejak mengikuti diklat ini, apalagi diterjunkan langsung ke praktek lapangan kerja, ia mulai dapat memahami bagaimana proses pengelolaan sawit. Dengan adanya program ini, alhamdulillah saya dan teman-teman bisa mengetahui gimana sih pengelolaan minyak kelapa sawit yang dulu-dulu ya kan kita cuma bisa mendengar dari orang dan sekarang kami terjun langsung ke lapangan melihat bagaimana kerja dari pengelolaan kelapa sawit tersebut. Dari Aceh Utara, Tim Liputan melaporkan untuk Puja TV Aceh.